hai 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 bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nasihat semuanya itu tulis itu belum belum tak tulis sebentar kita Nah sekarang kembali lagi belajar siroh nabi bersama adik-adik di rumah Bumirsa Romiso TV adik-adik siapkan catatan ya kita lanjut awal kehidupan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari siroh nabi Imam Nawawi sudah pertemuan keberapa sudah pertemuan keberapa tak tahu empat Senin selosor repu kemis Senin selosor repu kemis empat berarti eh tambah yang kemarin lima sudah kelima Hai sekarang ujian arah ujian Oh iya berarti ya Senin ujian wajah siroh nabi judulnya awal kehidupan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam siapa nyata sekarang Rukai Rumai setelah baik Rukai ya baca al-hakim Abu Ahmad al-hakim Abu Ahmad mengatakan Abdullah ayah Rasulullah meninggal saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berusia 28 bulan ada yang berpendapat 9 bulan ada yang menyatakan 7 bulan ada yang menyatakan 2 bulan dan ada juga yang mengatakan mengatakan ia meninggal saat beliau masih dalam kandungan ia ayah Nabi meninggal di Madinah al-wajidi dan juru tulisnya Muhammad bin Said mengatakan tidak ada bukti bahwa ia meninggal di saat beliau masih dalam kandungan berarti kalau ada cerita-cerita bilang Nabi Sallallahu alaihi wasallam itu bapaknya meninggal ketika dalam kandungan kalau disini tidak tepat tidak ada bukti untuk itu berarti kita sebut ya tadi ya yang sebut pertama tadi Nabi Sallallahu alaihi wasallam bapaknya meninggal ketika beliau berusia 28 bulan tulis Hai ayah beliau namanya siapa ayah Nabi Muhammad Muhammad Abdullah eh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yaitu Abdullah meninggal dunia ketika Hai ketika Hai Nabi Muhammad berusia 28 bulan berusia 28 bulan Hai ada pun pendapat yang bilang ketika kandungan dalam kandungan itu tidak tepat terus baca lagi Rokoya kakeknya kakeknya meninggal saat beliau berusia berusia 8 tahun ada juga yang mengatakan enam tahun dan kakeknya mewasiatkan pengasuhannya pengasuhannya kepada Abu Talib baik nanti kita jam kita tuh biasanya sampai setengah lima toh nanti tambah sedikit ya jadi telat itu sekarang setelah Abdullah dijelaskan tentang kakek Nabi harusnya tentang ibunya dulu tapi nggak apa-apa kakek Nabi Muhammad siapa Abdul Muhammad Muhammad yaitu Abdul Sintan Muttalib ini rumesa tulisannya Muttalibnya kayak gini Hai 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 ketika Nabi berusia Hai sini ada berapa pendapat ya kita pakai penebat yang pertama aja deh 8 tahun ada juga mengatakan 6 tahun berusia di 8 tahun hai 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 sudah sambun Hai Sampun Brokoya baca saja nggak usah nulis Hai nanti aku akan nulis ujiannya iya nanti ujian saja besok ujian harus bisa nggak nulis nggak apa-apa kalau dia ujian nggak bisa tunggu aja nanti terus setelah kakek Nabi meninggal Nabi Muhammad di asuk oleh setelah kakinya meninggal ya di asuk oleh Abu Talib disini tulis pengasuhan pengasuhan Nabi Muhammad dukungan dukungan di as zij berarti di asuk Abu Talib tadi usia ini delapan tahun tadi nih besok libur nih Jumat Sabtu Ahad libur tiga hari empat hari masuk besok mie ayam kenapa badan mie ayam mie ayam mau bako mie ayam mie ayam mie ayam terusnya buk ganti bakso 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 yang Tanjung yang Tanjung Oh tempat Tanjung itu ada mie ayam ada bakso terserah milih yang mana Iya kalau yang di lagi nonton boleh diajak enggak oh lagi ada Corona enggak boleh diajak rame-rame nggak boleh rame-rame baik baca lagi rukanya satu lagi ibu Rasulullah tadi dari bapaknya terus kakeknya pamannya toh nah sekarang ini kok abu tolit ya salah toh abu tolit tolit pakek pakek B kok bisa berubah toh aku coba sih nulis aku mau kasih nulis ibu Rasulullah SAW sekarang ibu ya baca ibu Rasulullah meninggal saat beliau berusia enam tahun ada yang berpendapat empat tahun yang meninggal di abu suatu tempat antara Makas dan Madinah nah ibu Rasulullah SAW ibu Rasulullah bernama Aminah bernama siapa Aminah meninggal dunia ketika nabi berusia enam tahun meninggalnya di tempat yang namanya di abu 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 iya abu iya sudah pernah dibahas ya perang abu iya tah itu perang pertama kali iya tah abu abu itu tempat antara Mekah dan Madinah rumahnya saya tambah tempat antara Mekah dan Madinah ya ada di rumah yang belum punya buku nyatet ya harus lagi nyatet maaf tadi Pak Ustadz telat karena ada tamu di antara Mekah dan Madinah sudah lanjut lagi Rokoya nah sudah sampai coba diingat baik-baik diingat di memorinya Bapak Nabi Muhammad namanya siapa tadi Abdullah meninggal dunia ketika nabi usia berapa 28 bulan terus habis itu dibahas ibu nabi ibunya Rasul Aminah meninggal usia berapa Nabi Muhammad 6 tahun habis itu diasur oleh kakek nabi siapa kakeknya Abdul Muttalib Abdul Muttalib meninggal dunia ketika usia nabi berapa 8 tahun ingat kalau ibunya 6 tahun kalau bapaknya 8 tahun setelah kakeknya terus diasur oleh siapa pamannya siapa Abu Talib nah sekarang beliau SAW diutus beliau diutus sebagai Rasul kepada manusia seluruhnya saat beliau berusia 40 tahun beliau diutus sebagai Rasul kepada manusia seluruhnya ketika usia berapa tahun 40 tahun ada yang menyatakan 40 tahun lebih sehari 40 tahun lebih sehari berusia terus beliau SAW bermukim di Mekah setelah kenabian selama 13 tahun ada yang menyatakan 10 tahun ada pula yang menyatakan 15 tahun kemudian beliau berhijrah ke Madinah lalu bermukim disana selama 10 tahun dengan tanpa tanpa diperselisihkan diperselisihkan beliau tiba di Madinah pada hari Senin 12 Rabiul Awal terus Al-Hakim Al-Hakim mengatakan mulai-mulai Rasulullah sakit di rumah naimunah pada hari Rabu 2 malam yang tersisa dari bulan SAWAR 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 baik sekarang ini catatan terakhir Rampung apa? iya Rampung iya Rampung iya Rampung iya Rampung apa itu Mbak? aku mau Rampung aku mau Rampung aku mau Rampung aku mau Rampung sesak Senin ujian iya Rampung iya Rampung siap ujian iya Rampung mau buka buku atau tutup buku? buka buku buka buku? Abang Nenah kau gak nyontek lah aku kan menulis hahaha ya Rampung buka buku terus Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi diusia 40 tahun terus beliau bermukim di Mokkah setelah kenabian selama 13 tahun bermukim di Mokkah setelah diangkat jadi Nabi setelah diangkat menjadi apa? Nabi selama 13 tahun ada berapa pendapat? ya kita pilih satu pendapat aja ya ini 40 tahun 13 tahun 40 tambah 13 berapa? 53 berarti 53 setelah itu Nabi berhijrah Nabi tinggal di Madinah Nabi mukim di Madinah atau tinggal di Madinah aja ya Nabi tinggal di Madinah setelah hijrah selama berapa tahun? 10 tahun 40 tambah 13 53 atau 53 tambah 10? pas usia Nabi 63 Nabi tiba dari hijrah tiba di Madinah tiba dari hijrah Nabi tiba dari hijrah di Madinah Nabi tiba dari hijrah di Madinah pada hari Senin 12 12 Robiul Awal sudah tiba dari hijrah dari hijrah di Madinah pada hari Senin 12 Robiul Awal nah sekarang ada tidur ada tidur adik-adik yang di rumah nanti bisa kirimkan ke sini ya parenting Rukoyan di IG adik-adik tidur membaca doa sebelum tidur coba si layelah satu disunakan berwudu sebelum tidur disunakan berwudu sebelum tidur biasanya itu malas-malas Rukoyan itu langsung tidur enggak pakai wudu karena harus ngantuk nanti harus wudu dulu ya termesap biasanya capek langsung tidur terus yang kedua si gila tempat tidur harus bersih tempat tidur harus bersih ya iya dong masa kotor terus yang ketiga apa doanya nah berarti kalian pakai mazhab amutu wa ahya bismikah 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 terus Allahumma amutu wa ahya Allahumma amutu wa ahya amutu wa ahya amutu wa ahya gitu doa mau tidur oke terus yang ketiga si Rara eh tadi Rara sudah ya empat Rukoyan empat mematikan lampu mematikan lampu enggak harus karena hadisnya tidak perintahkan adanya dulu mematikan api karena dulu itu di rumah nabi dulu pakai api kalau api enggak dimatikan rumahnya terbakar lampu beda dengan api coba ganti Rukoyan baca lagi yang lain apa itu tidak tes kurap ah tidurnya enggak boleh tengkurap begini enggak boleh tes kurap enggak boleh itu nanti punya penyakit iya nanti sesak disini itu enggak boleh jadi kalau tidur biasa kayak tidur tidur miring ke kanan sebisa mungkin teras Siva apa yang belum kamu baca doa bangun tidur apa gufronaka apa apa dia bangun tidur Alhamdulillah Alhamdulillah terus terus Alhamdulillah terus Terus Alhamdulillah 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 Terima kasih enggak ada karena mau persiapan ujian sinau udah siap ujiannya nanti pelajari ringkasannya orang tua boleh ikut mandu anak silahkan mau ikut ujiannya juga boleh ujiannya gampang kok dari catatan kita ini ya ujiannya nanti tunggu saja ujiannya nanti ada waktunya panjang nanti ikuti grup ya grup telegram parenting Roko ya nanti bisa kami kasih ujiannya disitu Tunggu saja ya demikian kita cukupkan kita tutup dengan doa kapalatul majelis subhanakallahumwabiyamdika syudala ilai lantastafiru khawatiru bilaik Assalamualaikum adik-adik di rumah moga-moga Allah jaga dalam kebaikan Assalamualaikum warahmatullahi terima kasih 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 terima kasih